Intro Terima kasih pemirsa Anda tetap bersama kami, kita beralih ke informasi selanjutnya Sidang Pasar Turi kembali digelar di pengadilan negeri Surabaya Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan dua saksi dari pedagang Pasar Turi Fakta baru muncul dalam sidang ini, kesaksian pedagang mencinyalir Bahwa akses informasi yang mereka terima selama ini tidak lengkap seutuhnya Sidang lanjutan Pasar Turi dengan terdakwa Henry J. Gunawan kembali digelar Dalam sidang kali ini, fakta baru muncul setelah dua saksi dari pedagang Pasar Turi dihadirkan di pengadilan Pedagang yang dihadirkan dalam persidangan, yakni Suhaimin dan Sheikh Di mana kuasa hukum Henry mencecar kedua saksi Suhaimin perihal pengumuman serah terima Stan Pasar Turi oleh PT Galabumi Perkasa Pihak pedagang merasa pihak pengembang tidak menyerahkan hak mereka Padahal sebelumnya diketahui PT GPB mengumumkan jadwal penyerahan stan di salah satu surat kabar Suhaimi juga mengakui di depan Hakim Rohmat yang memimpin sidang ini Bahwa dirinya tidak mau menerima stan yang diupayakan pihak pengembang Dalam kesaksian pedagang lainnya, Sheikh juga membenarkan bahwa kuasa hukumnya tidak pernah menceritakan Detail isi perjanjian antara pemerintah kota dan juga PT Galabumi Perkasa Padahal menurut Agus Dwi Warsono, selaku kuasa hukum Henry Dalam perjanjian waktu itu, pemerintah kota Surabaya berkewajiban merubah status tanah menjadi pengolah hak pakai Untuk kemudian diberikan kepada PT GPB Dengan keterangan dua saksi pedagang, kuasa hukum Henry melontarkan pertanyaan ke saksi soal Dasar keterangan BAP yang menuduh Henry melakukan penggelapan dan penipuan Dari keterangan BAP yang menurut Agus Dwi Warsono, selamat menikmati